tetapi itu benderanya khisbut tahrir makanya ketika kita dibilang kamu kalau anti bendera la ilah illallah kamu anti la ilah illallah enggak aku tahlilan ya tetap la ilah illallah saya anti bendera PKI Paluarit tapi nih lu mau nukang yang nganggu Palu lu mau neng usawa nganggu ah arin makanya orang yang kayak gitu susah diingetin dikiro kemerdekaan merah putih dateng dengan tiba-tiba bukan dan kenapa NO begitu cinta pada bangsa dan negara ya dikandani bahwa apa mempertahankan Indonesia adalah mempertahankan wilayah-wilayah bukan mempertahankan teritori Hai bukan mempertahankan daerah tapi mempertahankan wilayah-wilayah wilayah ngopo wilayah itu daerah keporowa wali karena alwali alwilayah lo kok iso Indonesia jadi wilayah ya karena biar yang membentuk cikal bakal pemerintahan sampai tadi koyoknya teniki salah satu adalah perannya parawa wali sebab nopo Islam dateng ke Indonesia ini dengan landasan perdamaian dan bangsa ini sudah punya kekuat kekuatan akan tetapi Islam sing mayoritas harus mewarnai bangsa Indonesia Islam tekor minta-kau kita lihat doktor pada baernya ampuh Hai lu kenapaumber sudah kan alarm kita mengatakan agama di Nusantara Karena Nusantara sebelum Islam datang Agamanehin Hindu Hindu itu yang boleh ngomong agama Kasta tertinggi namanya Brahma Brahmana Hanya kasta Brahmana yang boleh ngomong agama Kasta Kesatria para Raja Gak boleh ngomong agama Besia para pegawai Gak boleh ngomong agama Apalagi petani pedagang Kastanya Sudra Sudra gak boleh ngomong agama Yang boleh ngomong agama itu Brahma Brahmana Makanane Yang bisa mengimbangi Brahmana itu adalah Wali Karena Brahmana punya cakti Wali punya karo Karoma Lelih Makanya sampai ini Bercerita tentang Indonesia Wali-wali Cerita tentang kesaktian Karena apa Kedekatan dengan Tuhan Itu dilambangkan dengan Cakti sama karo Karoma Nek kelasi wali Karoma Nek kelasi nabi Mojizat Nek kelasi kiai Ma'u Ma'u Nah itu karena kedekatan dengan Allah Dengan yang kuasa Makanya Kenapa Indonesia Wali-wali Tidak berbicara tentang Membangun perdagangan Wah Indonesia kok diulang Perdagangan Indonesia itu Mengalami Perdagangan Sudah sangat Maju 571 Rasulullah Lahir di Mekah Yang Mekah Masih disebut Jahiliyah Jowo Wismaju Tahun 300 Kita sudah punya Kerajaan Tarumanegara Tahun 500 Kita punya Kerajaan Kalingga 450 Di Malang Ada Kerajaan Kanjuruhan 600 Berdiri Kerajaan Mata Mata Ram Jadi Yang disebut Jahiliyah Jowo Tidak tahu Jailyah Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Wassalatu Seluruh Seluruh jajaran Pengurus Jema'iyah Nahdudululama Ketua Tanfidiyah N.O Syurya Setia Banom Hinggang Kalau Hormati Ibu Bupati Sukoharjo Setia Jajaran For Kompimda Perorawuh Para hadirin Walhadirat Yang berbahagia Khol Masyayih Untuk Menyambut Hari Santri Sukoharjo Mengadakan Khol Masyayih Sekaligus Harlah BCNO Pengurus Sabang Nahdudululama Nahdudululama Ini Salah Satu Kegiatan Nenggang Bucenatik Kelalen Ya Ini Peringatan 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 Atas Peristiwa Dan Peringatan Atas Kehidupan Para Pendahulu Nuh Isinya N.O Nuh Bupati Si Bapak Berdus Bapak 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 Peringatan 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 Memang Ciri khasnya Nahdudululama Peringatan Lahir Peringatan Meninggal Hampir Setiap hari Ada kegiatan Seperti itu Karena Apa Nahdudululama Niku Adalah Organisasinya Para Ulama Jadi Nah Ulama Itu Warosatul Ambiya Jadi Ulama Nuh Pewaris Jenungi Pewaris Nuh Mesti Ono Sing Marisi Nah Maka Agar Nggak Lupa Dengan Para Pendahulu Yang Pewaris Maka Selalu Mengajarkan Kepada Warga Jam Ayah Dan Ulama Nya Sendiri Agar Nggak Lupa Maka Selalu Ada Peringatan Peringatan Karena Ulama Sendiri Itu Adalah Pewah Pewaris Jadi Ojung Asilali Dipikir Gawi Dewi Padahal Ulama Itu Pewah Pewaris Nah Pewaris Siapa Yang Paling Utama Adalah Pewaris Agama Islam Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Jadi NON Orang Gawi Dewi Orang Itu Itu Adalah Organisasi yang didirikan tahun 1926 tapi isinya Islam yang dibetakan Nabi ini merke Cleo bungkusnya Cleo atau Aqua tapi banyak ini banyak dibungkus sekalian merek-merek minuman botol nanti Islam itu islamnya kanjeng Nabi maka biar enggak lupa bahwa yang dibawa itu adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah mulau nopo mawonsing dilampai kanjeng Nabi selalu menjadi ruang peringatan yang dilakukan oleh Nahdlatil ulama cekadikiro NO yang ngarang muangannya NO enggak pernah berhenti sekalipun memperingati peringatan-peringatan peristiwanya Rasulullah bulan ini ini belum selesai peringatan mau maulid karena pokok-pokannya itu Rasulullah maulidnya diperingati kita setiap hari juga menjalankan sholat mendirikan sholat sholat itu didapat ketika Rasulullah Isra Merod maka Isra Merod Rasulullah juga diperingati peringati nanti bulan Ramadan bahwa kita setiap hari ini megang Al-Qur Al-Quran maka peristiwa turunnya Al-Quran diperingati dengan namanya Nuzulul Qur Qur'an bahwa perjuangan Nabi itu begitu susahnya sampai terusir dari tanah kelahiran maka peristiwa itu biar tidak dilupakan diperingati dengan peringatan hijri hijri dan begitu seterusnya milo nah itu ulama ini gampang dieleng soal mendino ini eleng eleng bahkan ini tuturannya gampang tuturannya enteng sebab mendino memperingati ini memperingati Rasulullah berarti memperingati sosok utama pembawa Islam ini berarti ngerti kanjeng Nabi ini duduk suku harjo kanjeng Nabi ini wong Mekah mula akhirnya orang suku harjo NU orang ngotot orang ngotot kepingin nyuntuh kanjeng Nabi ini soha sohabat sebab sohabat ini podong orang muka mereka lu akhirnya orang biasa dikannya kanjeng Nabi orang Arab yang makan dikannya 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 yang pantes orang Arab yang dikannya orang 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 yang nabi yang dikannya orang syukuh harjo man dikannya terlalu yura iso di pangan so-so tolu gampang dibuat nangel lagi Hai bunyi nangel Rasulullah omarap ngaku jubah Hai lari ngerti ceritanya Nabi lahir ada yang Mekah berarti Mekah iwong yang aku jubah pewarisi singteng Sukoharjo yurang otot ngaku jubah uang panciwong Sukoharjo jubah akhirnya Kelambi syar'i diketok ketok aneh Kelambi syar'i jenengani syar'on mengjawab syar'on berarti huruf a'in diwenyeh ini mau kepotongan mulai syar'on berarti syar'ung syar'ungan jadi syar'ungan mulai orang Jawa ini enak ini nganggut syar'ung ini gampang ini ingin cingkrang karena dilinting singkrojok du duwun ini ingin Jawa diplotrok itu soalnya ngerti yang Nabi diperingati yang Mekah diperlukan nabi kawitan nam ini soh'a soh'a abad soh'a abad ditinggal Nabi bertukung anjar mana nam ini tapi 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 ini tuh dua murid mana nam ini tapi tetapi otak biar intapi utak bikin wikifying generasi manet jenis itu tapi otak biar utak biar lu tetapi otak biar utak biar utak biar utak wau dimulanya orang yang ditonton itu gampang Nabi diperingati kalau Nabi orang kekuasa'ung berarti jenggouti kan kandil, wongkini orang maksa nyoto jeng jenggot, jeng di contoh apa ya orang jenggot dicoto dengan rola ya orang jito namun wongkini orang minta berdebat yang nabi dua murid ini suka sokabat, sokabat ini ini dikir menengi hati ini tengkusti, Allah wongkulasi sokabat muridnya nabi lah muridnya ulama sukuaharjo, kok tidak menengi ini ya tuh, turu mulaknya gede gede, gede, gede gampang kok nana orang nabi wongkono generasi pertama sokabat dikir, ya iso bahasanya bahasa Arab diulang Allah matunai Allah wongkini diulang Allah matunai awal mulaknya porokiai ulama dikir mungu muni supaya napa muridnya iso nyon nyon tolu ini gede bukini nangil lah itu tontonannya ngerti kedudukan kedudukannya nah sokabat dikir mungu nabi yang itu ini Assalamualaikum ya resul Allah wongkini kangen nabi mawan antri ini saya ketah tahun nunggu kaji wongkini khabar masjid haram aku sesu rono ini enteng mawan ribet ini rap ringgatan rap ringgatan ini kadang ribet pengen langsung koyok kanjeng nabi patel pewaris nabi sing pertama niku soka soka petawat diri pewaris pusing nomor biro nipusing manggun neng indonesia soka abad so langsung selawat orang selawatan rame rame orang terbuangan wongk petuk kanjeng nabi wongk 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 azan langsung sembahyang untuk perikok kita ngomong wongk kenteni ketuhur wongk kenteni lukus yang mbak mana apa orang usah muni wongk ngerti sampe yang dodol teh woi so nenek ngon ngaji dodol tapi ngurung ngong orang jam setengah rolas duur sik jamaah isi nengsah nengsah wak mulu kini kiai mundur setengah lo Hai dengk wistokoy dicak sembahyang nerung tokoh dintenik anti puji ujian robana karobana beruntut kompon ayo tombol ati kompon kelemban niatini cbc dengkonek kata-kata baru kia ini ngamuk diurugi anjang-anjang lebih nyata lho setiwong aku paham pangkatin oh iya ini ku terjadi karena ada peringatan 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 peringatan-peringatan diwanger lumula islam nih ku uang wikom mesti dieleng no ojo lali Hai nilu lah niku awad dewe dateng kanjeng nabi lekanjem nabi dewe dieleng no kali kesti Allah ojo lali kalau poro pendahulumu nabi di muhammad ni ku khotamul ambiyak walmur salin tapi keberadaan islam nih ku sadurung nabi-nabi sing lawas mangane kanjeng nabi ya diceritani nabi sing ket zaman nabi ah adam ya diceritaino kali kesti Allah nabi terakhir ini cekak lali kalau nabi sing tak tereng-tereng ya maka no islam nabi sangat kuat berbicara tentang masalah-masalah lalu bahkan menung sokawitan panggonane nyembah dateng kesti Allah nih ku mawan isi ditengeri lho kali islam ingkan disebut inna awal alabaiti mudi alin nasi lalani bibak katamu barokah jadi kabar ikuti lah si uang pertama nyembah gusti Allah sih tiga wkru pengirannya tapi tadi gue supaya uangnya gak lali bahwa uang nyembah pengirannya saya tahu tahu lali gara-gara nopo ono wong aku jadi gusti Allah jenengah ini namrud ini ku mawan Nabi Ibrahim dikongkon gulei cekak lali gulei petilasan ini wong lawas akhirnya nabi baru gulei tilase nabi ah nabi Adam tilase wong nyembah gusti Allah kawo putra ane kawo garwane begitu peduk petilasan ini ku dungo kali didandani kaabah singpun runtuh di dandani kali nabi Ibrahim kantin dungo robbana ini askantum inggul riyati biwatin ghaibhidhizar in aintabaitikal muharram robbana liwakimu sholatafajak alafiqataminan nasi tawi ilaihim warzukhum minathamaratil allahhum yaskurun panggonanin dungo nabi Ibrahim ini lho saking kuatil sampai sikilin nabi Ibrahim itu nyicateng watu uang cekak lali tilase nabi Ibrahim itu nge citaan sikil sing neng watu didadak ke monumen sejarah masa sampai hari ini jenengi makom Ibro Ibrahim gak dihilangi uang uratikokon boleh kuburan nabi Ibrahim cukup marani petilasane nabi Ibro Ibrahim Siti khajar sing melayu ronor ini gulek banyu ini ku mawan petilasane diupeni dengan Islam disebut sofa marwa bahkan uang islam uratikokon gulei makame Siti khajar tapi cukup kebetulan neng petilasane Siti khajar Nabi Ismail ajak disembeli nih Udi balangi setane kali nabi Ibrahim panggonan ini kulit sampai sakniki diabadikan kali Allah uang uratikokon gulei makame nabi Isma Ismail akhir cukup neng bekas penyembelian nih balang setane nabi Ibrahim Ibrahim goyang ini di pelajaran Hai nabi Adam nih kumbah buyuti menung sohkawitan sing akhiri anak putu ini jadi Arab jadi Cino jadi India jadi Eropa jadi Afrika jadi Sukoharjo sing bedo-bedo nek sing arak wayu ganteng Eropa gede duram putih abang Cino tembem-tembem sipit-sipit ini Afrika ireng gosong kaya kopi Sukoharjo cilik-cilik ini 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 pengertian aku tawuran milo Sukoharjo asal usulnya pilih kape menung sohkawin nabi Adam mulo akhirnya wong Islam ya dikongkong moro gole itilasi nabi Adam kali Siti khawak kepanggih meneng dunya nami nejabal roh-rohmah supaya cik gak lali sampai akhirnya ziaroh ziaroh nang masa lalu di wau dipun dadesakan rukun Islam kaping kang sal ingkang nami nombok ibadah haji untuk apa benu wongra kehilangan masalah mencegak kepaten Oh obor lakan jeng nabi nek bensholat wong sing dungo sholat kawitan iku Nabi Ibrahim mulo nek ono wong sholat sampai dino iki berarti iku barokah itu ngane Nabi Ibrahim mulo cikak lali sampe ane wong sing kawitan sangdungo sembahyang mulo kamah sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala 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 sayyidina Ibrahim wala ala ala sayyidina ilgi kurang jelas nopo nge-ngei kok terus ono wong anti masa lalu anti nopo wong islam mawon ngulangi wujulali sejarahnya orang masa lalu dan seluruh tinggalannya ini kok coba lalekno lemula islam naikun dawakan waladzina jauh mimba'dihim yakuluna rupana gufirlana wali ikhwanina alladzina sabaku nabil iman wong sing tekong guri-guri niki ayo dongakno singwis lungo disik singgawoi iman lemula awadzina supaya iso dongakno wong sing lungo disik singgawoi iman kapanpun kita dateng seberapa jauhpun zaman yang kita dateng dengan para pendahulu cik tetep iso dongakno mula digawe khol ini kati gawe khol sing iso dongakno iku sing menangi sedak sedane nameng sing iso nyembayangi cok sing pedruk sedane cik iso ngulung dino iso pitung dino iso petang petang puluh dino iso satus dino iso nyembayangi ini iku sing pedruk zaman sedane tapi dawak nih kira sopowae sing tekong guri dongakno walaupun jarak kalian hidup dengan beliau-beliau ribuan tahun tetep kududuh duik wajiban dongakno mula supaya kapeson dongakno digawe khol akhiri awadzina sing tekosak iki yo iso dongakno sing pung poro sepuk sing sedane seratus tahun yang lalu 200 tahun yang lalu 300 tahun yang lalu bahkan sampai sopowae sing taung gawa iman neng alam du nyawa ilajami ilmuslimina wal muslimat wal al-mukminina wal-mu'minat al-ahya imin um wal-abwadz eh nah akhirnya orang NO ini gampang kandanaan ini begitu dikandanaan ini eh sejuruhnya zamanmu ini kan ada zamannya kiai hasim as'af kiai hasim as'ari kiai hasim as'ari kiai hasim as'ari ini zamannya ya seceh dari zamanmu zamanmu ini petuk gadget zamanmu ini petuk milenial zaman kiai hasim petuk lon londo orangnya orangnya petuk korona petuk lon londo perang melawan lon londo sebab awadzewe sak turungnya merdeka dijajah lon londo London dan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang merebut dari kemerdekaannya dari para penjajah itu hanya Indonesia tepukah yang panter gak usah suka laiku zaman ini kiaiha Hashim pengen duwe gendero zaman kiai Hashim ini ikut di berde London ini saya ingin duwe gendero gampang wong reganya paling seket eh bu cekling ini gak ada masalah dia sudah berdiri di tanah merdeka merdeka tapi tahun petang puluh lima kesana ketika negara ini dikuasai London ingin duwe gendero di berde London sampai wong jawa ingin duwe gendero dikibarkan di dalam rumah lontok curiga cakayu mati kei tebu lontok curiga cakayu mati kei pari lontok curiga cakayu mati kei klopo lontok curiga dikei ke gedang lontok curiga akhirnya tumpeng karu ingkung umek armangan tapi Belanda tidak mengerti begitu ingkung tumpengnya habis padi mengering kelapa rontok tepu mengering padi mulai mengering yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia bahkan ketika pengen duwe merah putih surabaya birunya di sobek Belanda marah luar biasa sampai terjadi perang besar di surabaya sampai akhirnya onok resolusi jihad jadi pengen duwe merah putih we perang laman dian saya tidak minta perang merah putih tidak minta darah cuma minta angkat tangan hormat gendero ngunulah wajimu dijelas ngerti itu merah putihnya Indonesia untuk punya itu jutaan nyawa dikorban kan saya ikhime jaluk ini makanya santri ketika disuruh hormat bendera ngerti iku hormat bendera bukan menyembah bendera bendera tapi sebab buyut tidak melok perang mungkin bantar dadu dikiro iku nyembah gendero gendero mulut kiro mulut terus gendero diunek musyrik lebih seneng bendera Filistin Filistin juga punya bendera tapi Filistin bedo kalau Indonesia setelah kemerdekaan bangsa Filistin pasukan kemerdekaan tidak rukun dalam satu wadah tapi saling bunuh antar pasukan setelah merdeka pasukan kemerdekaan Indonesia rukun dalam TNI pol pol rilu iku bedan itu jadi Malaysia juga punya persoalan dalam negeri kita punya persoalan dalam negeri makanya tidak pernah santri menganggap bendera sepak bola lebih tinggi dari bendera merah putih bahkan bendera la ilaha ilallah punyanya khisbut tahrir kita masih tahu itu bukan bendera rasul tapi itu benderanya khisbut tahrir makanya ketika kita dibilang kamu kalau anti bendera la ilaha ilallah kamu anti la ilaha ilallah enggak aku tahlilan ya tetep la ilaha ilallah saya anti anti bendera pki palu arit tapi nek lu ngonukang yang nganggu palu lu ngong nganggu arit makanya orang susah diingetin dikiro kemerdekaan merah putih datang dengan tiba-tiba bukan dan kenapa NO begitu cinta pada bangsa dan negara yuk dikandani bahwa apa mempertahankan Indonesia adalah mempertahankan wilayah wilayah bukan mempertahankan teritori bukan mempertahankan daerah tapi mempertahankan wilayah wilayah ngopok wilayah iku daerah porowa wali karena alwali alwilayah loh kok iso Indonesia jadi wilayah ya karena bian yang membentuk cikal bakal pemerintah sampai tadi goyok ngeteniki salah satu adalah perannya parah wali cepat nobok islam datang ke Indonesia ini dengan landasan perdamai perdamaian landasan perdamaian dan bangsa ini sudah punya kekuatan akan tetapi islam mayoritas harus mewarnai bangsa Indo Indonesia islam tekko ini apa yang goyok porowa wali mengatakan islam tekko di goyok sodagar sodagar ngarang tapi goblok kenapa sodagar gak mungkin membicarakan agama di nusantara karena nusantara sebelum islam datang agamanehin hindu hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya brahma brahmana hanya kasta brahmana yang boleh ngomong agama kasta kesatria para raja gak boleh ngomong agama besia para pegawai gak boleh ngomong agama apalagi petani pedagang kastanya sudra sudra gak boleh ngomong agama yang boleh ngomong agama itu brahma brahmana makane yang bisa mengimbangi brahmana itu adalah wali karena brahmana punya cakti wali punya karo karoma makane samane ono bercerita tentang indonesia wali wali cerita tentang kesaktian karena apa kedekatan dengan Tuhan itu dilambangkan dengan cakti sama karo karo kelasi wali karo manek kelasi nabi mojizat kelasi kiai ma'u ma'u nah itu karena kedekatan dengan Allah dengan yang kuasa makanya kenapa Indonesia wali tidak berbicara tentang membangun perdagangan wong Indonesia kok diulang perdagangan Indonesia itu mengalami perdagangan sudah sangat dari Mekah yang Mekah masih disebut Jahiliyah Jawa ini wismaju tahun 300 kita sudah punya kerajaan Tarumanegara tahun 500 kita punya kerajaan Kalinga 450 di Malang ada kerajaan Kanjuruhan 600 berdiri kerajaan Mataram jadi wismaju jadi yang disebut Jahiliyah Allah Allah biar tahu bangsamu ini yang kafir yang lawan yang Nabi makanya wala dina ma'ahu asyidh u'alal kufar yang kafir kata yang kata kata Allah Allah mula nolak 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 makanya tahun itu kenapa kok berbicara nolak tidak berbicara tentang perdagangan kayaknya jago dagang kapal-kapal dagang Nusantara sudah mewarnai sampai jalur sutra bahkan sampai Madinah cuman perdagangan Nusantara berhenti ketika Selat Malaka dikuasai Portugis tahun Sewu 505 limolas kapal-kapal dagang Nusantara dicegat karu Portugis karena kekalahan para Meswara atau Sultan Megat Iskandar Shah Rojo Malaka diperparah lagi ketika Indonesia dibagi karu Inggris traktat London namanya Indonesia masuk Belanda Singapur Malaysia masuk Inggris sehingga karu Inggris tahun 1980-an Malaysia sama Singapur dikasih satu jam lebih awal dari waktu Jakarta sehingga bursa efeknya buka satu jam lebih awal maka dalam dunia digital dan transaksi baru Indonesia sangat dirugikan karena waktu Singapur Malaysia maju lebih awal dari waktu Jakarta Indonesia maka jalan terbaik adalah mindah ibu kota ke tempat yang lebih timur agar apa terjadi keseimbangan waktu dalam transaksi digital dalam model bak halu lungo lungo mulanya samaya nengono wongong mengocok tabayunos sir Pak Jokowi kepala pemerintah dipilih karena Indonesia mau saya berjaya Roki gerung tidak orang milih tidak pantas sampai itu bupati dipilih karena kabupaten tiba-tiba begitu bupati bekerja saya berjaya kalau haters haters terlutok tidak milih tidak lucu lungo lungo nah itu makanya para wali ini bekerja luar biasa kenapa wali tidak merukunkan orang ini itu 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 kumpul makanya ketika masuk ke kawasan kayak begini para wali yang dipikir ngomong islam harus tetap rohmat lelah lamin karena bangsa ini sudah maju mengenal pengiran mengenal nabi makanya nama-nama yang sangat apa yang sangat penting di dalam agama masuk yang menjadi bahasa si ini ngejagelut ke ruang ini makanya begitu Allah dikei jeneng pengiran suwi-suwi dikenalkan di jeneng sing ngejet lombok musyallah langgar nabi kanjeng koyokulong itu mesti saykun ustadun jadi kiai karena nengke ini ampuh koyokulong ini kebuk kiai selama lama tobak kiai pleret kiai haji mulau begitu kiai haji menang kiai planet jalo atus di sana wongkong cok jalo atus tidak didus didusi penulan surau lu mula enteng mau keris itu si telmidun muridun santri biasa cowok yang teka kawitan aku mulau masih oleh mineral mutawa cleo tetap aku aku wah sentoko kawitan ini masih shimizu panasonic tetap sah wap pembalut yusuf tek wap kendaraan rop 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 kaget dinoryo ibu-ibu sebuah ini kongwan bareng dibuka di sini renggi renggi nang ini orang paham iya panjang kue orang cowok cowok mulanya orang gampang paham biar orang cowok cowok lho anak orang 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 cowok cowok lho itu memang orang itu paham nah itu semua berasal dari cowok toko islam sing toko di cowok rowa wali makanya islam gambarannya jelas urut wakaf fabilahi syahidah muhammad rsulullah jadi kan jeng nabi izin disian urung noko njone karena orang mekah orang ngerti nabi sebab yang ngerti nabi ini orang yaudi nasrani panggona ini yang filis ini tidak yang mendina orang mengerti nabi makanya nabi bersahadat di wijen penyembah berhala kaya kula ini orang suku arjo ngerti kiai jadi masalah tapi perjalaman iryan dikirotin pemburu babi itu ribut makanya kanjeng kanjeng nabi Allah mati kawmi fa inna hum lah ya'lamu lumayan wakafah bila isyahidah muhammad rrasulullah waladina ma'ahu petuk wong singanjil jenengi soha bat asyidzau alalkuf uwar gulud orang kafir sampai ketemu resolusinya rampung akhir kelumpuk ke islam dan fadila fadila para ulama idadik ap akhir islam itu bergerak keluar dari jazirah arab koyo tandu tanduran makanya islam ikuti tandur muloporo warir tandur wosu wile leti tandur kajar akhra jasad ahu fa azar roh pastah lado pastah ma'ala suki yuk tanduran sampai gede intinya meriku makanya ditandur tandur meriki coro meriki masyol memberi tandur mulai muni camel tekan kena yuk unta neng kita tembrik samar tembrik korma lung tembrik zam zam banyung belum lana nampak iso jamalun kodati unta biye jadi tandur neng kini adi unta kodija adi siti soal sayidati adi siti nandur kok biye makanya ulama-ulama ini nandur menanam makanya ditanam dengan bahasa sini lah tanduran di bawah merene ini pun ketemu tempat yang juga sudah sama-sama maju diulang akhlak orang ini berdua akhlak omong seomong ada pangkate ada yang pangkate turu ada yang pangkate sari ada dilem ada nidro ini ada mijak ada badang ada yang pangkate makan ada yang pangkate dahar ada yang pangkate nado ini ada yang pangkate badang nguntal lu ini bahasa ini menunjukkan apa setrata kehidupan yang dalam ilmu linguistik ini adalah simbol kemajuan berada padapan karena secara semiotika ini ini bukso makanya kita sudah rukun apa yang tidak itu sementara para ulama ulama datang sini dipacu untuk membicarakan sesuatu yang tadinya tidak pernah dibicarakan panganan yang paling diomong ini gantung kurma ini ini dibakas ada uwi ada gembili ada suwak ada jagung ada tales ada gadung ada ganyong kita berikan dikonek bakas buah paling kurma rumah matrimo jeruk tekan ini ada jeneng ini duren ada talok ada cipluan macam-macam ulama mereka ini bakas jeneng gampang meng syaitan ada tekan ini ada gendruwa gumbel gundul peringis suster ngesot gerandong maklampir makanya bakasan bakasan disini lebih luas ulama dituntut lebih terbuka bakas agama nengkono peduk islam yahudi nasol peduk hindu peduk buddha peduk wiiwitan peduk semacam-macam disini karena apa multi kultur multibangsa multi agama agama islam ngotot ditantur timur tengah dikawal Eropa pang lima perang langsung perang dibual Eropa macet sampai tidak melaku dikawal Rusia dibalas macet tidak melaku dikawal Cina tidak melaku tapi dikawal tidak dilawan orang jauh perang menangan karena sejarah membuktikan ketika mongolia menghancurkan Eropa mongolia menghancurkan Arab mongolia menghancurkan Cina ternyata satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan mongolia bangsa jawa jenengi singo dari satu-satunya bangsa yang menaklukkan mongolia bangsa dari Indonesia Indonesia maka sampai menunggu bayang bongsa muci ini lagi ngalah tapi ini terus ngalah suwe ngamuk makanya bongsa ini masih ngamuk hati-hati sampai karena ternyata membuktikan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang melawan penjajahnya satu-satunya dunia adalah Indonesia Indonesia si wongi cili-cili ini makanya kita ini sudah lengkap wong harap cerita kisah cinta kais layla wong cino sampai ingta sampai ingta wong eropan romeo juliet ini ande-ande lu lumut konon ibu tiri kecam dalam kisah sinderela kita punya bawang putih bawang merah disana punya orang kuat namanya samson ini bandung pondo oh jokono duwe kewan isong ngomong dalam kura-kura ninja kini duwe kancil nyolong di wong musing duwe komplit memilikinya bermain musik kita juga punya ini sampai duwe terbang nganggup alat musik wong arab terbang gampang kayu dikerowok iteblei kulit rampung pengiru pandu gitar kayu iteblei tali gampang tapi bangsa jawa punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalur yang mapan mampu membuat alat musik dari logam ini gampang rekan piro telung juta beres tuku gamelan tak miliar mencret tapi bukan karena ini lebih baik dari gamelan ya ora main ini tuku ini murah kita punya kok lupa tiba-tiba sekarang kita ini jadi bangsa tidak pede tidak pede jambu gede jambu bangkok tidak pede bangkok asli ini gula jawa kita tiba-tiba jadi bangsa inlander bangsa yang tidak pede selawatan dengan kajik nabi dikawo tidak ini tidak berbahaya tidak pede sampai lapok selawatan jawa tidak pede selawatan tidak apa ini jombang selawatan yang enak jadi bapolong saya gaya selawatan monggo harap gaya jawa ya nabi salam alaika ya rasul salam 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 umat yang seneng aneh umat yang nabi yang ini gula kucok jawa yang putus cinta ya nabi salam alaika ya narep cerita karus sopoh ini ada apa 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 yang ya rasul allah salam menalih dan 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 jadi mulai menunjuk ribut salam atan joget seneng orang itu seneng ekspresinya yes orang peduk pacar itu yes pembenaya peduk nabi salam alaika sallallahu cinta itu memuji mulai orang orang us apa itu salam atan berlebihan antar samsung antar padron ini bahasa cinta jenengi cinta dari dulu berlebihan di wajahmu seperti purnama biasa wajah jerawat dok ya orang bibir muskofa balik makasih dan musyrik masukkan jenab disyampaikan maksud ini kalimat cinta musyrik sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku musyrik mati mati kukusti Allah ya orang kukur jeringi bahasa cinta semua iku rumah irama musyrik di si'i kutahu rumus dunia emang kutip rumus dunia kukusti Allah ini lagu cinta dibakas inginku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu iku bakas tawur lenda semu sama gede ini balik ke rahim ibu itu kalimat kalimat mahab bah ingin kalimat cinta seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu petugusti Allah malah pacarmu goblok makanya yang paling indah dalam bahasa cinta itu burung empret mana empret itu ketika mengutarakan cinta luar biasa disamping singgah sana nabi sulaiman mengutarakan cinta pada kekasih empret dia lupa bahwa nabi sulaiman ngerti bahasa empret di empret apa mas empret i love you empret empret jangan begitu lah aku cinta padamu empret apakah aku harus membuktikan cintaku padamu kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan sulaiman ini akan aku runtuhkan kerajaan sulaiman ini akan aku hancurkan singgah sana sulaiman akan aku rebut mahkota sulaiman kupersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu woy kalimat cintanya empret nabi sulaiman singkru goyuk wala prit lambimu jawab empret ya sulaiman jangan begitu malu aku mengertilah inilah kalimat empret jatuh cinta yang jatuh 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 tiga iso lawatan yang ini seneng yang sebelum ketekan islam jatuh jatuh seneng ini nyanyi jatuh pipo nyanyi aduh nanggu pipo ledeng nyanyi baru lintang nyanyi yang ini lintang sayu nembang baru mentok nyanyi mentok mentok seneng nyanyi sampai bojone minggat nyanyi yang jatuh dan balio sering nyanyi tembang yang paling eksklusif tembang silit tembang silit kudik ikan ayo kan jatuh bola kudik berdub tembang tetekannya apa nyanyi apa seneng musik rock nyanyi musik dandu nyanyi maka nemik ini seneng sehingga kadang kiai kadang nyanyi kadang marah aban ya nur ha ini marah aban marah ini seneng kiai artis dangkut biarlah semua berlalu hadapi seperti apa adanya bunga kan mekar mesti kemar ini ini sudah multibangsa multibudaya makanya porowali begitu masuk sini maka konsep yang dipakai oleh orang Islam ketika datang ke sini hiduplah bersama walaupun kamu berbeda-beda saling bertanggung jawab kulukum rohin wakul lukum mas'ulun anraiyyati kalian semua adalah para pemimpin untuk punya itu jutaan nyawa dikorban kan saiki menjaluk nge-netok makannya santri ketika disuruh hormat bendera ngerti iku hormat bendera bukan menyembah bende-bendera tapi sing babu yute ga melok perang mungkin bantar dadu dikiroiku nyembah gende-gendeiro ngulungi loki mulanya terus gende-gendeiro diunekno musyrik lebih seneng bendera Filistin juga punya bendera tapi Filistin bedo karo Indonesia setelah kemerdekaan bangsa Filistin pasukan kemerdekaan tidak rukun dalam satu wadah tapi saling bunuh antar pasukan setelah merdeka pasukan kemerdekaan Indonesia rukun dalam TNI pol pol riluiku beda nidul jadi Malaysia juga punya persoalan dalam negeri kita punya persoalan dalam negeri makannya tidak pernah santri menganggap bahwa bendera sepak bola lebih tinggi dari bendera merah putih bahkan bendera la ilaha illallah punyanya khisbut tahrir kita masih tahu itu bukan bendera Rasul tapi itu benderanya khisbut tahrir makanya ketika kita dibilang kamu kalau anti bendera la ilaha illallah kamu anti la ilaha illallah enggak aku tahlilan ya tetap la ilaha illallah saya anti bendera PKI Paluarit tapi nek lu nukang yang nganggu Palu lu ngoneng sawah nganggu ah arit makanya orang yang kayak gitu susah diingetin dikiroko merdekaan merah putih itu datang dengan tiba-tiba bukan dan kenapa NO begitu cinta pada bangsa dan negara ya dikandani bahwa apa mempertahankan Indonesia adalah mempertahankan wilayah-wilayah bukan mempertahankan teritori bukan mempertahankan daerah tapi mempertahankan wilayah-wilayah lebih layak ngopo wilayah itu daerah Iporowa wali karena alwali alwilayah lu kok iso Indonesia jadi wilayah ya karena biar yang membentuk cikal bakal pemerintahan sampai tadi koyoknya teniki salah satu adalah perannya pahrawah wali sebab no po Islam datang ke Indonesia ini ini dengan landasan perdamaian dan bangsa ini sudah punya kekuatan akan tetapi Islam sing mayoritas harus mewarnai bangsa Indo Indonesia Islam teko nenggu sopoh singgowo porowa wali no no sing mengatakan Islam teko di Gowa kali poro sodagar nenggu ngarang tapi goblok lho kenapa sodagar gak mungkin membicarakan agama di Nusantara karena Nusantara sebelum Islam datang agamanehin Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya Brahma Brahmana hanya kasta Brahmana yang boleh ngomong agama kasta kesatria para raja gak boleh ngomong agama besia para pegawai gak boleh ngomong agama apalagi petani pedagang kastanya sud sudra sudra gak boleh ngomong agama yang boleh ngomong agama itu Brahma Brahmaana makane yang bisa mengimbangi Brahmaana itu adalah wali karena Brahmaana punya cakti wali punya karo karoma makane sampe neono bercerita tentang Indonesia wali-wali cerita tentang kesaktian karena apa kedekatan dengan Tuhan itu dilambangkan dengan cakti sama karo karo ma naik kelasi wali karo met forth onglase Nabi mosjizat nekelase kiai mau mau night itu karena kedekatan dengan'-awau orang dengan yang kuasa makan namanya noleng sulit kenapa Indonesia wali-wali tidak berbicara tentang membangun perdagangan kok indonesia kok diulang perdagangan Indonesia itu mengalami perdagangan sudah sangat maju 571 Rasulullah lahir di Mekah yang Mekah masih disebut Jahiliyah Jawa ini maju tahun 300 kita sudah punya kerajaan Taruman negara tahun 500 kita punya kerajaan Kalinga 450 di Malang ada kerajaan Kanyuruhan, 600 berdiri kerajaan Mata jadi yang disebut Jahiliyah ini Jawa tidak tahu jahiliyah Allah Biar tahu bangsamu ini yang kafir yang melawan yang Nabi maka yang jahili yang jahili Allah mulai menjaga jadi orang jahili orang jahili makanya tahun itu kenapa kok tidak berbicara tentang perdagangan kini jago dagang kapal-kapal dagang Nusantara sudah mewarnai sampai jalur sutra bahkan sampai Madi Madi nah cuman perdagangan Nusantara berhenti ketika Selat Malak dikuasai Portugis tahun sewu 505 limolas kapal-kapal dagang Nusantara dicegat karu Portugis karena kekalahan parameswara atau Sultan Megad Iskandar Shah Rojo Malaka diperparah lagi ketika Indonesia dibagi karu Inggris traktat London namanya Indonesia masuk Belanda Singapura Malaysia masuk Inggris sehingga karu Inggris tahun 1980-an Malaysia sama Singapura dikasih satu jam lebih awal dari waktu Jakarta sehingga bursa efeknya buka satu jam lebih awal maka dalam dunia digital dan transaksi baru Indonesia sangat dirugikan karena waktu Singapura Malaysia maju lebih awal dari waktu Jakarta Indonesia maka jalan terbaik adalah mindah ibu kota ke tempat yang lebih timur agar apa terjadi keseimbangan waktu dalam transaksi digital dalam model bak halus lungon mulan sammey ane ono wong omong ojo tabayuno siret pak jokowi kepala pemerintah dipilih karu wong sa indonesia musuh sama percaya roky gerung sehingga ada orang milih juga pantas sampai bupati dipilih orang kabupaten tiba-tiba begitu bupati bekerja lue percaya kalau haters haters yang terlutok sehingga orang milih lucu lue 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 makanya para wali ini bekerja luar biasa kenapa wali tidak merukunkan orang lue 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 makanya ketika masuk ke kawasan kayak begini para wali yang dipikir ngomong Islam harus tetap roh matal lue lue lamin karena bangsa ini sudah maju mengenal pengiran mengenal nabi makanya nama-nama yang sangat apa yang sangat penting di dalam agama masuk yang menjadi bahasa sini ngejak gelut ke ruang kini mati dihajar mojo pahit makanya begitu Allah dike ijeneng pengiran suwi dikenalkan dikenalkan si ngejet lom lombo musyola langgan nabi kanjeng kaya kulong itu mesti saykun ustadun jadi kiai karena nengke ini yang ampuh kaya kulong itu kebuk kiai selah lama tau mbak kiai peleret kiai haji mula begitu kiai haji menang kok kiai peleret jalo atus di sana lombo kiai kiai adus tidus tidus penulan surah lu itu sepatu untuk ngecek kiai 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 keris itu si terlalu murid kekiai santri itu biasa kamu ciai kiai 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 terus mengek kiai kiai tetap aku aku kiai Masiyoshi Mizu Masiyo Panasonic ya tetap sah wapik pembalut yusuf tek wapik kendaraan roh-roh-roh udah-udah mau apa reking lo biasa lo malah yang kaget di Noriyoyo ibu-ibu sebuahnya kongwan bareng dibuka disini renggi-renggi orang paham ya pacen kue orang cowok mulanya orang gampang paham biarannya orang cowok cowok lho anak orang paham waktu anak orang cowok lho jujur jemang aneh kudu paham nah itu semua berasal dari cowok makanya Islam ini gambarannya jelas ya tak urutnya ya wakafah bilahi syahidah muhammadur rasulullah jadi kan ceng nabi ku izin ini urungan aku nyone karena orang Mekah orang ngerti nabi sebab yang ngerti nabi ini orang Yaudi Nasrani panggona ini orang filis ini orang Mekah nggak ngerti nabi makanya nabi bersahadat ini wijet orang penyembah berhala kalau aku lho ini orang sukuarjo ngerti kiai jadi orang patek masalah tapi kalau aku lho itu perjalaman irian kalau itu ngerti kiai dikira tim pemburu babi itu orang itu orang ribut makanya dongannya kan ceng nabi Allah mahti qawmi fa-innahum lah ya'lamu lumangani wakafah bilahi syahidah muhammadur rasulullah waladzina ma'ahu petuk wongsi ngandel jenengi soha batasidau alalkuf uwar gulut warwong kafir sampai ketemu resolusinya islam itu bergerak keluar dari jazirah Arab kaya tandu-tanduran makanya islam ini aku ditandur muloporo waririku lirilir tandur rililir ditandur kajar lain akhra jasad ahu fa-azzarahu pastahla pastahal suki yuk jibuzurro aliyakid kumpar tanduran sampai aku tadi gede inti ini itu beriku makanya ditandur tandur meriki ya cara beriki masih ya kita beri ko tanduran ini muni kemel tekan ke ini untuk ini kita kita beri ko samar kita beri ko kurma kita beri ko zam zam kita banyu belum lah kalau kamu bisa kamu jamalun kamu tadi untuk untuk jadi tandur yang ini jadi untuk untuk khotija tadi Siti soal Sayyidati tadi Siti ini nandur kok biye Hai lemakannya ulama-ulama ini nandur menanam makanya ditanam dengan bahasa sini Hai laptanduran sing di Gawom Rene ini pun ketemu tempat yang juga sudah sama-sama maju diulang akhlak wongkini bisa dua akhlak omong-omong ada pangkati ada yang pangkati turu ada yang pangkati sari ada tilem ada nidro ini ada micak ada batang ada yang pangkati mangan ada yang pangkati dahar ada yang pangkati nedok ini ada yang pangkati mbado nguntal lu ini bahasanya ini menunjukkan apa seterata kehidupan yang dalam ilmu linguistik ini adalah simbol kemajuan berada pada apa karena secara semiotika usulatau ketawa nih di boso makanya kita sudah rukun apa sih nggak duwe sementara para ulama-ulama datang sini ini dipacu untuk membicarakan sesuatu yang tadinya enggak pernah dibicarakan panganan nengkono paling sing diomong noi gandum kurma unok tekan ke ini sih dibakas ono uwi ono gembili ono suwak ono jagung ono tales ono gadung ono ganyong temerikonek bakas buah lu paling kurma rumandrimo jeruk tekan ke ini ono jeneng ini duren ono talo ono cipluan macem-macem ulama mereka ini bakas jeneng ini gampang meng syaiton ono tekan ke ini ono gendruwo, pewe gumbel, gundul peringis, suster nge-sot, gerandong, maklampir, itu makanya bakasan-bakasan di sini lebih luas ulama dituntut lebih terbuka bakas agomo nengkono peduk islam yaudi nasolah ke ene peduk hindu peduk buddha peduk wiwitan peduk semacam-macam disini dan apa multi kultur multibangsa multi agama itu Islam ngotot kayak sing ditandur neng timur tengah nge-nge dikonek Eropa pang lima perang langsung kafir kafir perang nge-nge dikonek Eropa macet sampai saya ini gak melaku sehingga kuala Rusia dibalas ini macet tidak melaku kuala Cina tidak melaku tapi sehingga ini tidak dilawan orang jawa karena orang jawa itu perang itu menangan karena apa? sejarah membuktikan ketika mengulia menghancurkan Eropa mengulia menghancurkan Arab mengulia menghancurkan Cina ternyata satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia bangsa Jawa jenengi singo dari satu-satunya bangsa yang menaklukkan Mongolia bangsa dari Indonesia maka itu sampai ada jombayang ada bongsok muci ini lagi ngalah tapi ini udah-udak terus kok ngalah suwe-sue ngamuk makanya bongsok ini masih ngamuk hati-hati sampai karena ternyata membuktikan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang melawan penjajahnya satu-satunya dunia adalah Indonesia Indonesia si wong cili-cili ini memang kan kita ini sudah lengkap wong Arab cerita kisah cinta kaislai lah wong Cina sampai ingta sampai ingtai wong Eropa romeo juliet kini ande-ande lu lumut kalau ibu tiri kecam dalam kisah Cinderella kita punya bawang putih bawang merah disana punya orang kuat namanya Samson kini dwi bantung bontoh kalau dwi kewan bisa ngomong dalam kura-kura ninja kini dwi kancil nyolongti di wong mosaik gak dwi komplit memilikinya bermain musik kita juga punya ini sampai dwi terbang nganggup alat musik wong Arab terbang wong gampang kayu dikerowok teplei kulit rampong wong Eropa itu gitar kayu teplei tali gampang tapi bangsa Jawa punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalur yang mapan mampu membuat alat musik dari logam ini gampang regane piro telung juta beres tuku gamelan tak miliat mencret jadi bukan karena ini lebih baik dari gamelan ya orang mengikut tukunya murah kita punya kok lu kok tiba-tiba sekarang kita ini jadi bangsa tidak pede tidak pede jambu jambu bangkok tidak 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 pede tidak pede bangkok yang asli ini tidak pede jawa kita tiba-tiba jadi bangsa inlander bangsa yang tidak pede selawatan dengan kajian nabi tidak 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 pede sampai lapok selawatan ini jawa tidak pede selawatan tidak apa ini jambangan selawatan yang enak jadi ini mbak bolong sampai gaya selawatan monggo harap gaya cowok ya nabi salam alaikah ya rasul salam 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 ramas salam umat yang senang aneh umat yang nabi yang nengke ini kula kucok cowok yang putus cinta ya nabi salam alaikah yang narep cerita karus sopoh ini ada apa 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 yang ya rasul Allah salam alaikah dada 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 solawatan joget seneng kok itu seneng ekspresinya yes dada peduk pacar yes dada cinta itu memuji mula nono us apa itu solawatan berlebihan antar samsung antar badrin ini bahasa cinta jenengi cinta dari dulu berlebihan dik wajahmu seperti purnama biasa padahal jerawat dok ya orang bibir mustafa balik makasih dan ayo musyrik masukkan jeng nabi yang menyampaikan maksud ini kalimat cinta musyrik sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku musyrik mati mati kugusti Allah orang berbicara bahasa cinta semua rumah irama musyrik di si ku tahu rumus dunia emang ngerti rumus dunia kaya kusti Allah lagu cinta dibakas inginku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu itu bakas tawur itu kalimat kalimat mahab cinta seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu petugusti Allah malah pacarmu goblok makanya yang paling indah dalam bahasa cinta itu burung emprit emprit itu ketika mengutarakan cinta luar biasa disamping singgah sana Nabi Sulaiman mengutarakan cinta pada kekasih emprit dia lupa bahwa Nabi Sulaiman ngerti bahasa emprit de-emprit opo mas emprit i love you de-emprit jangan begitu aku cinta padamu de-emprit aku cinta padamu apakah aku membuktikan cintaku padamu kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman ini akan aku hancurkan singgah sana Sulaiman akan aku rebut mahkota Sulaiman kupersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu woy kalimat cinta ini emprit ngono Nabi Sulaiman singkru goyu wala prit lambimu jawab emprit ya Sulaiman jangan begitu malu aku mengertilah inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta wong jawa dikai isulawatan kuyuk ini seneng wong sebelum ketekan islam wong jawa seneng aninya nyanyi wong jawa lorupi poe nyanyi aduk nganggu pipo ledeng nyanyi baru lentang nyanyi yang yang tahu lentang sayuk nembang baru mentok nyanyi tok mentok tak ganda mentok dikandani saking senengi nyanyi sampai bojone mingga nyanyi wong jawa dan balio sering nyanyi tembang yang paling eksklusif santunya orang orang tembang silid tembang silid kud dikena yukan bola itu berdub memang katakan nyanyi apa seneng musik rock nyanyi musik dandu nyanyi maka nemik ini seneng si nyanyi kadang kiai kadang nyanyi kadang maroh aban ya nuran haine marah abad marok menisihnya kelkiai menisihnya kelartis dan kutia biarlah semua berlalu hadapi seperti apa adanya bunga kan mekar mesti gemar ini itu lho sudah multibangsa multibudaya makanya porowali begitu masuk sini kenapa ini apa itu dikebuki kalau coba yang maka konsep yang dipakai oleh orang Islam ketika datang ke sini hiduplah bersama walaupun kamu berbeda-beda saling bertanggung jawab kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin yang dibem, dibemben hiduplah saling bertanggung jawab coro kanjeng nabi, konsep hidup bersama yang saling bertanggung jawab walaupun berbeda-beda itu namanya ro'iyah ro'iyah itulah yang akhirnya diambil menjadi landasan hidup bersama yang sekarang dikenal dengan nama rakyat jadi rakyat ini saking kalimat ro'iyah, dawwe kanjeng, nabi dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk menentukan nasib berkabangsanya hanya muslim indonesia Indonesia bukan people kalau people itu fox populi, fox day, suara mayoritas, suara Tuhan begitu dia menjadi mayoritas banyak dia mengaku wakil itu Tuhan makanya khilafah tidak cocok untuk Indonesia makanya ikhwanul muslimin tidak cocok untuk Indonesia apalagi ikhwanul muslimin maupun khizmut tahrir adalah produk gagal timur tengah yang oleh orang timur tengah saja dibuang kenapa masuk Indonesia dipak? pakai ini, ini jemi kirodul lemakanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah yang dikenal dengan masyarakat bersekutu dalam perbedaan juga tidak apa-apa nah kalau berbeda paham konsep yang dipakai adalah wasyawirhum fil amri maka lahirlah kalimat musyawah nah karena yang menata itu semua dulu adalah para wali maka teritorinya ro'iyah disebut wilah ya karena al-wali punya wilayah wilayah itulah yang sekarang kita kenal dengan negara kesatuan Republik Indonesia makanya pemimpin tertingginya majelis permusyawaratan rakyat bahasa Al-Quran tafasakufil majelis fafasakufiyafsakillah dewan perwakilan semua tertuang dalam melandasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah oleh hikmah bukan oleh siapa-siapa orang berbeda-beda itu yang mimpin adalah hikmah siapa orang yang punya kejernihan dan keluasan hati untuk menerima perbedaan adalah fitro miliknya maka manusia makanya oleh hikmah makanya uang yang orang bisa dihidupi orang itu mimpin Indonesia orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal tidak boleh mimpin Indonesia karena harus oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan karena dipimpin oleh hikmah hikmah itu adalah keluasan hati untuk menerima perbedaan dengan kejernihan dimana keinginan orang untuk baik dia tidak pernah kehabisan kebaikan dari diri dirinya kalau kehabisan dari dirinya lantas dia ingin menanam kebaikan pada orang lain tidak mungkin bibitnya dari mana kalau dia kebaikan saja sudah tidak punya nah inilah makanya dengan konsep ini perbedaan di Indonesia bisa disatu satukan hasilnya apa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia santri penerus para wali makanya karena santri penerus para wali NO selamanya akan tetap dengan kata satu NKRI harga mati makanya wong NO kenapa tidak ada yang radikal tidak ada apa karena nakadil ulama mencoba terus membangun persatuan dalam perbedaan suku bangsa dan agama makanya wong NO semboyani tumpuh satu cok waktasimu bihablillahi jami awalata far rohku jangan tercerai berai makanya wong NO ini dungo ya bareng bareng kia ini sing dungo santri nih amin 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 kia ini paham walhamdulillahirrofil alhamdulillah ada yang melu dungo tambah di goa di stadion sukuar harjo jeneng istihosa kub kub beroh akhirnya nombok semua terlibat di dalam konsep kebersamaan ini sing dungo odong-odong odong-odongnya payu sing dungo sepur-sepuran sepur-sepurannya payu sing dungo esteh-esteh payu sing dungo pelembungan pelembungannya payu tidak ada yang ditanya kamu islamabanda semua terlibat dalam gerakan kebersamaan kerukunan terjaga roda ekonomi berpu berputar manganu nungu malati malati-hati karena alo-alo nungu berarti alo-alo rezeki nih bakul tahu rezeki nih bakul pelembungan sholawat begitu nungu sing nyekl jadi sholawat nanda sing melu tambah di goa ngalun-ngalun jeneng suku harjo bersolah bakul tahu payu bakul selayer selayer payu bakul sepanduk sepanduk payu sampai bakul gagang pancing gagang pancing payu coba ini yang terkoko habib say kain putih payu pak ya nanda 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 nabi muhammad denikan bagul min allah gogok ganggk gonggk gonggk gugk 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 aku raih iso nanda 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 ini yang teguk kok gusali ini kok mafia solawat kain ireng payu kabe sekarang ada dalam hidup mucos yang putih ya ada yang ngurus yang ireng ada yang ngerawat ngerahati rukun roda ekonomi berputar ini ada yang sedo di telung dinani pasar payu, besek payu ini ada yang sedo poro wali guru-guru ini di ziaroi beskari wisata pak payu elep payu, dhudul kadoknya tamu wali ya pak payu, dhudul sego payu, dhudul taspeh payu sampai copet disurip ini makamnya poro wali ini sistem kerukunan dan roda ekonomi makanya kenapa Indonesia walaupun tidak ada investasi lapangan kerja tetap terjaga karena diserap oleh sektor informalnya para ulama ini ini bendino esok sore wang NU mulutan ini bendino ngetok na duwe tidak menunggu siapapun tapi kerukunan dan kebersamaan bangsa dijaga dan dibiaya dibiayai negara kita kalau bukan kita yang membiayai sopoh para bupati ya bangkrut bupati ini para polisi bangkrut polisi ini sekali kegiatan saya tidak menerong dino satu bulan mulutan berapa ratus miliar mongsa suku harjo ngetok na duwe mati itu ditanggung nge bupati jadi santri ini menang tidak membiayai kerukunan dan kebersamaan maka nge bupati santri ini pendok na duwe dati-dati ngetek duit untuk membiayai kerukunan seperti ini ngetik liane ya maju sekolahnya gede masjidnya gede kita tidak tahu ada duwe belas kok ada khal menang ada mulutan menang ada menang apa malah bidang duwe yang ngumpul di sini berdose beli hal kelompoknya tonggok maka bupati harus punya kepedulian lebih terhadap santri sokor pun sudah banyak anak kutubantun di sini yang ini yang liane ini tidak tahu ngurus si liane ngurus si awa dewa terus yang makam sama jelok rukun rombongan sakbis la ilaha ilallah la ilaha ilallah urung rampung sakbis tekau sebelah assalamuala lah lah muhammad urung rampung sebelah tekau sakbis ilah kadro tin nabi mustabah muhammad din solal lul patik orang yang kumpulin yang pasih pak ini sudah ini sebelah itu kumpulin luluh 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 sebelah itu kumpulin ngawit luluh 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 terjaga dan kerinduan terhadap tanah-tanah yang disitu gurunya disemayamkan semua tempat yang disiarui akan melahirkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah-tanah dimana gurunya disemayamkan itulah bibit cinta pada tanah makanya tidak ada satupun teroris tumbuh dari kalangan santri seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah ziaro ngebom suropoyo wani santri ngebom suropoyo ini strategi kebudayaan yang kadang orang tidak paham makanya kenapa teroris tidak dari santri mungkin teroris orang ngebom yang di kami guru ini dan kiai-kiai itu paham sebab orang ngomong agama itu menangan orang di dealing makanya kiai-kiai kan ngomong agama dibagi kiai-kiai kiai-kiai kurang sak 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 mat orang wani makanya kutip-kutip orang ngawur orang orang wani cek litung ke moco tek akhirnya santun moco edak Allah edak Allah tek ucul sebul pasang bubar tongkatnya ucul gelundong makanya uang nekut baik tongkat kalau moco tek mesti edak Allah sopan begitu tongkatnya hilang tek hilang saudara Jokowi yang menyeleksi tempat-tempat yang kocorok kocorok jelok mencintai tongkatnya poga jadi polisi sebenarnya mudah mempelajari itu rangel ini caranya makanya kita ini sepertahan seperti ini sektor informal tetap jalan walaupun tidak ada investasi karena serapan kegiatan santri untuk kerukunan dan untuk roda ekonomi menghasilkan putaran luar biasa dalam satu tahun triliunan dikeluarkan oleh santri untuk membiayai kerukunan dan tegaknya persatuan bang bangsa sepuluh yang sepurahan yang liat yang balas atau ada duit ada apa ada kerukunan kita tidak 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 jadi Indonesia makanya dengan konsep-konsep seperti ini kerukunan terjaga sehingga setiap ada gelombang besar yang menghantam negara pasti siapa yang menjadi tulang punggungnya adalah santri tunggu saja tiga capres ini tidak akan berani tegak tanpa punya wakil santri yang tidak harus menikah Pak Anies yang boleh Pak Muhammad Pak Gajar Pak Mahfud Pak Prabowo ini semua mesti santri yang dua piting santri mulutan muslimatan isi tori kawan lian berlaskan dua kurgan ibarat masak dua daging dari balung makanya lebih makanya nyambut gawih sepenting micin makanya lahir generasi micin akhirnya itu apa menopang balung supaya dimasak kuri bumbunya diakei lagi kua ini ini bangsa gak main-main timur tengah jebol karena gak punya tempat seperti kene enak ada gelombang terorisme kb kiai ngomong terorisme ada gelombang apa kiai ngomong Indonesia bahaya syiah hati-hati syiah cari kiai elah ngonego syiah itu lagunya itu syiah ummi halal aku ummi kok syiah selesai indung-indung aduh aduh siti aisyah mandi dikali rambutnya basah tidak sembahyang tidak ya Allah maksud siti aisyah publiknya para kiai setiap hari masih bisa disampaikan kepada para um umat hadirin sesu kejumatan yoh g sesu rasa tarwe yoh g kiai pesen corona yoy orang ngerti corona peseni corona yopi datuk dunia milenial dikendalikan oleh medsos dengan medsos orang bisa ngomong apa saja tanpa bisa dikendalikan dosa manusia dari mulutnya luar biasa dan dengan jempolnya dia bisa membuka apa saja dari urusan Tuhan sampai urusan setan maka dosa manusia terbesar ada pada mulut ada pada jempol maka Allah menurunkan corona mulut pakai masker tangan pakai hand sanitizer betul betul padahal kiai ini ngarang tenang reda makanya bangsa-bangsa yang kuat itu bangsa-bangsa yang hari ini membicarakan bangsanya kiai tidak meneng ketika kubul wakon minal iman berpikir gratis mengeluarkan uang setiap hari untuk apa merawat kebersamaan dan membuat roda ekonomi bisa berputar sehingga semuanya damai sejahtera sejahtera karena kenapa agaknya bangsa dan negara itu pasti karena cinta pada tanah air kenapa Amerika bangkit seperti itu karena Amerika membangun kebangsaan dan rasa cintanya cukup lama mulai dari Hollywood membuat film Will Will West sampai The Last of the Mohegan Amerika kalah dengan Vietnam gak boleh malu dia bikin ninja satu sampai eh bikin rainbow satu sampai enam Amerika gagal dalam urusan terorisme bikin film 12 strong gagal dalam urusan Saddam Hussein bikin hotshot satu sampai dua ditekan secara spiritual oleh China bikin Amerikan Shaolin Amerikan Kung Fu ditekan spiritual oleh Jepang bikin Amerikan Ninja Amerikan Samurai bahkan Samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai rumah ini China kenapa bisa bangkit dia bangkitkan semangat kebangsaannya dari ular putih sampai ular hijau dari Wung Faihung sampai Sun Gokong Jepang film Ninja bahkan ketika mereka semangat damping produksi dalam negeri jatuhnya lebih mahal dia bangun semangat busidu dalam film Ninja ketika anak-anak gak lagi ngerti konflik Tokugawa dan restorasi Meiji yang demikian mengerikan buatkan film sederhana dengan judul Samurai dengan tokohnya Roroni Kenshin Malaysia ketika menghadapi problem ras yang sangat kuat di Malaysia dengan anak Melayu gak boleh terjadi konflik maka Malaysia serahkan kembali pada si Upin dan si Ipin si Upin dan si Ipin gak boleh lupa di Malaysia ada anak-anak India bikinkan tokoh kecil namanya Jarjit dia gak boleh lupa ada anak-anak China bikinkan tokoh namanya Mei dia gak boleh lupa ada anak-anak Sukoharjo bikinkan tokoh Susanti ini cara mereka mempersiapkan bangsa bangsanya Malaysia semua pakai itu Korea kenapa sekarang merajai dunia dia kembangkan cerita tentang Korea Korea mulai dari meja makan sampai air mata dalam drakornya orang Korea sehingga semua sekarang dari Korea ini cara mereka dulu kita zaman saya muda ada konser terbesar dunia namanya konser Metallica tahun 95 96 itu di Moskow dengan tontonan orang 6 juta orang seolah-olah tidak akan pernah terkalahkan konser sebesar itu tapi begitu ada corona kalah sama BTS sekali konser yang nonton 100 juta orang lewat daring satu hari konser seminggu 4 kali 1 bulan 16 kali berarti 1 tahun saya hitung pemasukan dari BTS ke Korea 1250 triliun ini dunia masa depan kalau bangsa tidak bisa melakukan produksi maka bangsa akan dipaksa untuk konsum konsumsi dan bangsa sebesar ini tidak boleh terus mengkonsumsi harus produk produksi selalu bercerita tentang bangsa tentang negara untuk apa kemandirian bang bangsa sehingga siapapun pemimpin Indonesia akan menikmati menjadi pemimpin yang lebih mudah bagaimana mengendalikan masyarakat dalam situasi yang demikian sulit Bung Karno sudah mengalami kesulitan Kiai Hashim sudah mengalami kesulitan berperang melawan Belanda bahkan Bung Karno pernah kesulitan ketika Hitler jatuh tahun 1948 apakah ikan ikut Amerika atau ikut Soviet tapi orang-orang Indonesia tidak usah kita tetap Indonesia kita non-blok caranya bagaimana apakah Indonesia akan membangun dengan sistemnya Eropa tidak salah asuhan novelnya apakah akan membangun dengan model Belanda tidak tenggelamnya kapal Van Der Wijk apakah akan membangun dengan model Arab tidak dibawah lindungan kak apakah murni dengan cara Indonesia tidak Siti Nurba Siti Nurba caranya Indonesia kok kamu sekarang malah hobi menjelekkan bangsamu hobi sekali menjelekkan negaranya punya presiden jelek punya TNI jelek punya Polri jelek bangsamu mau jadi apa kalau bukan kita yang membanggakan bangsa kita lantas siapa yang akan membanggakan bangsa Indonesia kamu mau membayangkan Malaysia membanggakan Indonesia jangan berharap kamu mau membanggakan orang Arab itu membanggakan Indonesia ya gak mungkin mereka punya bangsa sendiri maka bangsa pesek-pesek seperti ini mari kita banggakan bahwa kita masih punya negara kita masih punya bangsa kita punya konsep hidup bersama berbeda-beda tetapi saling bertanggung jawab negeri paling sunnah hari ini dunia adalah Indonesia dan penopangnya salah satunya adalah kita nah letil lama ya begitu makanya penting acara-acara kayak begini makanya supportnya jangan cuma sekali aja bubupati kayak begini setiap ada kumpulkan di support bila perlu anggarkan di APBD untuk apa membangun kebangsaan karena dari situ nanti kalau sudah produksi akan ada konsum konsumsi produksi tidak akan pernah terjadi tanpa konsum konsumsi dan bangsa yang gagal produksi pasti akan menjadi konsumen dan bangsa akan mudah dipecah belah sekarang sampean keras dikit sama China sampean akan tidak dikirim jarum maka perusahaan konveksi akan habis keras dikit dengan Jepang tutup pentil gak dikirim habis kita makanya beragama juga harus paham kiai ngajari sholat tapi sholat itu pakai tutup aurot tutup aurot itu pakai pabrik kain kiai belum bisa mikir pabrik kain urusannya China maka jangan galak sama China China ini lungo udho sampean sholat itu udho udho itu pakai air air diurus sama pipa sama sanyo udhunya diurus kiai pipa sanyonya diurus mas pion makanya jangan galak galak hancurkan yahudi kalau pergi kaji pakai pesawat pesawat yang bikin orang yahudi yahudinya mati semua kita renang makanya kiai pikirannya panjang haram bang haram kamu mau pergi kaji pakai apa pilot tidak mau dikasih uang untuk pergi kak rokok haram hati-hati 475 triliun cukai rokok masuk APBN kalau rokoknya haram APBN haram untuk bangun jalan-jalannya haram maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah ini hukum pengidulan makanya kiai-kiai eno tidak mudah mengkaverkan mengharamkan karena kiai eno umat menung saya ini jelek-jelek syurya eno itu yang dikit-dikit haram itu biasanya ustaz freelance tidak ada umatnya itu biasanya umatnya subscribe lembangan no maka enak itu tenang enggak kufar kaufir demi apa karena bangsa harus terpergerak tetap berjalan hiduplah bersama walaupun berbeda-beda tapi saling tanggung jawab kita adalah ra'iyah atau ra' ya dan itu konsepnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasilnya apa Islam yang bergerak ke Eropa macet Islam yang bergerak ke Afrika macet Islam yang bergerak ke Cina macet Islam yang bergerak ke Eropa macet tapi Islam yang bergerak ke Indonesia tumbuh supur hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia ada di Indonesia Indonesia dan di Indonesia organisasi terbesarnya Natotil olamah orang apal quran paling ngakeh Indonesia berarti orang apal quran paling ngakeh ya orang N N O orang sembahyang paling ngakeh Neng do orang Indonesia berarti paling ngakeh sembahyang ya orang N N O masjid terbanyak di dunia ada di Indonesia Indonesia terbanyak N O berarti masjid paling ngakeh orang Haji paling ngakeh orang Indonesia berarti orang Haji paling ngakeh orang N N O Lugok N O N O N O N N O N Tukang Tukang Son ini paling tanggapan ini jenek pasono dangdutan menodok lu ayo lho pakul kembang ini orang-orang pengajiannya payu ini pasti gaita mantok dan ini anggur payu jero payu larutan penyegar payu sampai sedotan tapi kia ini disubuhi larutan penyegar ini mantel lah sini karena ini minuman suudun rumpang samukya ini panas-panas dalamnya wangkel lah wangkel ngaji mesti suguhani larutan penyegar perasamukya ini panas dalam pomen sugi pokari rumpang samukya ini kurang cairan manggel lho nggosnya agar orang suguhani larutan penyegar perasamukya ini panas dalam yang panas dalamnya caleg ya kan dan ww Hai kita nanti bisa lecaleg di omelorut tugasnya nih nih ngaji konco ngejauh konco ngerat duduknya tadi konco itu kuo yang urut dalam polisiku ngen tenis yang tuku-tuku nih kuku ditangkep soal mani poli-politik tapi sing tuku ya ngerti orang dijenengi mani politik jenengi uang uang Ben bensin terimau kiai jenengnya itu terima masjid jenengnya sumba-sumbangan itu terimau kiai jenengnya Bisharo ayo Afganistan lo ribut perkara jengkot bedil-bedilan kita ngekeke sampai jam semeni ini kok mengatakan Islam tertidak tertidak small or potong obat pengaruhni penyakit Islam tertindas Islam sem Muyu sampai sampai 2000 di kaç surya meng siny filt��들 Indonesia kekekeise kekekeke selanjutnya tuman jadi inilah inilah cara kita cara kita bersama apa merawat kebersamaan dan memutar roda ekonomi agar kehidupan tetap berjalan muka-muka tibarokai kali Allah subhanahu wa ta'ala Bupati dibaringi kesehatan bubupati sehat masyarakat sukuarjo tenterang polisi TNI porkom pindah mendapatkan masyarakat yang mudah diatur gampang ditoto Al-Fatihah Hai malabalina amin setengah khusus muka-muka pemilu sesu tadi pemilu damai Al-Fatihah Hai bimbi du'a washiwa wassalam al-qabul waqlun soliha Al-Fatihah hai 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 bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rohmanirrahim Alhamdulillah 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 ya Rabbina lakal hamdu kami yang bagi lalu jikal karimu adi besokalani Allah muftahhal lainnya Fatiha al-arifin ikhmatikan warna-salaupun al-rahmatakwa takwala akhirnya menarikkan beritahu kayak Allah syaudhnya ya Allah bihak Rabbana eskan untuk mendhul riyati piwatin waridijan antara puharam Rabbana liyuki musulata fadjal abidun al-nasiyyidah biilayim wa razukah minathamudin al-masyikuni ijjal al-aulatina dhul riyatina dhulia suku haricu ya Allah alililmi alilkhir alibadil al-qiyamah madhulimah maqwasidana 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 al-akhirah wa razukah arizukar halal antara abaina umatina masyaykhina al-jil masyaykh suku haricu wal mu'asis al-awadil ulama suku haricu ya Allah Allah tak bin jami'i bina'ana ya Allah ilayah karim tak bin bina'ana bijayal mustafah sayil alay alayah karim tak bin jami'i bina'ana ya Allah bijayal mustafah sayil alayah Alhamdulillahirrobbilalamin Al-Fatiha Al-Fatiha Al-Fatiha